Pada pemilihan kepala daerah Tabalong 2018 kali ini, masyarakat yang tergolong dalam kategori berkebutuhan khusus cukup banyak. Terbukti dari hasil daftar pemilih tetap terdata sebanyak 373 pemilih difabel, dari total 163.072 daftar pemilih tetap sekabupaten Tabalong. Mereka terdiri dari 81.179 pemilih laki-laki dan 81.893 pemilih perempuan. Salah satu TPS yang memiliki pemilih tetap tergolong disabilitas, yakni TPS 2 Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung. Di TPS ini terdata sebanyak dua pemilih tergolong disabilitas, diantaranya satu orang tunanetra dan satu orang tunarungu. Untuk pelaksanaan pemilihan, petugas harus mendatangi pemilih ke rumahnya. Hal ini dilakukan karena pemilih yang bersangkutan mengalami keterbatasan untuk menuju lokasi TPS. Petugas juga membawa template khusus untuk proses pemilihan penyandang tunanetra, yang sebelumnya telah disediakan oleh KPU di seluruh TPS yang ada di Tabalong. Pemilih yang dipabilitas, kita dari pihak KPU mendatangi, dibantu dengan saksi dan limas-limasnya. Karena dia termasuk kesalitas, kita utamakan untuk mendatangi supaya memudahkan beliau-beliau untuk mengikuti partisipasi sebagai anggota dan masyarakat. Menurut data daftar pemilih tetap KPU, untuk pemilih tetap yang termasuk dalam kategori berkebutuhan khusus, masing-masing terdiri dari tunadaksa 75 orang, tunanetra 51 orang, tunarungu atau wicara 88 orang, tunagrahita 75 orang, dan disabilitas lainnya sebanyak 84 orang. Rahmadi, TV Tabalong melaporkan.